Mencekam, inilah detik-detik Malaysia tangkap agen mausat Israel yang beraksi menculik warga Palestina di Kuala Lumpur. Badan intelajen Israel Mosad beraksi di Malaysia. Mereka dilaporkan merekrut penduduk Malaysia untuk menculik warga Palestina di negeri jiran itu. Sejumlah sumber mengatakan kepada New Street Times bahwa dalam aksi itu Mosad merekrut beberapa warga Malaysia untuk menculik dua pria Palestina diduga anggota Hamas. Para warga Malaysia itu menjalankan aksinya dimulai pada tanggal 28 September lalu. Pada pukul 22 malam, mereka mengadang kedua warga Palestina di jalan Yap Kuang Seng, Kuala Lumpur. Saat itu kedua warga Palestina itu baru saja makan di sebuah restoran. Ketika mereka hendak masuk ke dalam mobil, satu kendaraan berwarna putih menghampiri. Empat pria keluar dari mobil itu dan langsung menarik satu warga Palestina yang duduk di bangku sopir. Satu warga Palestina lainnya sempat berupaya membantu tapi kemudian diusir. Sadar aksi ini kemungkinan didalangi Mosad. Ia akhirnya melapor ke kantor polisi terdekat. Kepolisian berhasil melacak keberadaan mobil para penculik dari Israel itu. Mereka lantas menyerbu lokasi penculikan. Saat polisi tiba, warga Palestina itu sedang diinterogasi melalui telepon yang tersambung ke Israel. The Times of Israel melaporkan bahwa ketika diselamatkan tubuh warga Palestina itu sudah babak pelur akibat penyiksaan selama proses interogasi yang dilakukan oleh agen Mosad di Jiran. Jika polisi Malaysia tidak bertindak cepat, maka korban mungkin sudah hilang. Ucap sumber itu kepada New Street Times. Ini bukan kali pertamanya Mosad beraksi di Kuala Lumpur. Pada tahun 2018 lalu, seorang profesor Palestina yang juga merupakan anggota Hamas dihabisi akibat aksi penembakan di Kuala Lumpur. Keluarga pria tersebut menuding Mosad sebagai dalang dibalik penembakan yang berujung pada kematian sang profesor. Hamas mengklaim berhasil menangkap seorang pria yang mengaku ditugaskan oleh Mosad untuk menghabisi profesor tersebut. Beberapa tahun itu, Mosad memang dilaporkan terus mengecatkan upaya untuk memperantas Hamas di seluruh dunia. Para pejabat Israel menyatakan bahwa negaranya akan memburu pemimpin Hamas dimanapun mereka berada. Programmer komputer Laporan berbagai media Israel mengungkapkan bahwa pria yang diculik itu adalah seorang programmer komputer asal Palestina yang telah tinggal di Kuala Lumpur cukup lama. Programmer itu diduga telah melakukan kontak dengan sehid militer organisasi Hamas, Palestina. Dia diinterogasi Mosad dari jarak jauh sebelum dibebaskan oleh pihak berwenang setempat. Kini dua tersangka penculik pun diamankan. Mereka menculik programmer dan melemparkannya ke salah satu dari dua mobil yang menunggu dalam operasi Snack and Grab itu. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada malam hari. Operasi itu diatur seorang wanita Malaysia berusia 30 tahun yang direkrut oleh Mosad. Wanita ini direkrut sebagai agen Mosad pada tahun 2018. Dia sempat dilatih terkait sepanasa di Eropa. Setelah diculik, korban diagun ke sebuah rumah di pinggiran ibu kota Malaysia. Dia diinterogasi melalui panggilan video terkait hubungannya dengan Brigade Is Adin Al-Qasam Organisasi Hamas. Dua pria Israel dilaporkan terlibat dalam interogasi jarak jauh. Agen lokal Malaysia yang dipekerjakan Mosad dilaporkan juga menangkap seorang pria Arab Palestina kedua yang digambarkan sebagai penangkapan yang lebih berharga. Namun, orang kedua ini berhasil melarikan diri. Kini, agen Mosad yang berada di Kuala Lumpur itu berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak polisi Malaysia. Menjekam Iran habisi empat agen Mosad Israel hingga tewas dalam serangannya. Teheran mengatakan cabang utama milikan Iran Kopsker dari revolusi Islam atau IRGC dilaporkan mengambil markas kemana dan intelijen yang berfungsi sebagai pusat operasi utama dinas intelijen Israel. Empat petugas Israel tewas sementara tujuh lainnya luka-luka, empat diantaranya kritis, kata sebuah sumber dikutip dari Abna. Markas Israel disebut melakukan operasi intelijen dan operasi agresif terhadap Iran belakangan ini. Enam pesawat tak berawak, Israel diluncurkan dengan target sebuah kem di Kermansh, Iran. Sebagai akibatnya agresi Israel, Iran mengalami kerugian. Badan pengawasan dan keamanan Iran pun mengkonfirmasi bahwa markas dekat Salah Aldin itu adalah pengambil keputusan dan yang mengeksekusinya. IRGC mengumumkan pihaknya menargetkan pusat strategis kelompotan Zionis di Irak Utara menggunakan rudal yang kuat dan akurat. Sementara dilaporkan bahwa sejumlah rudal jatuh di sekitar pangkalan milik Amerika Serikat dan juga jatuh korban. Iran menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah lawan yang kuat dan tidak memaafkan serangan Zionis atau jaringan mata-matanya. Ujar Ahmed Kreis mencapai kantor berita Front Rakyat untuk pembebasan Palestina. Menurutnya, pengumuman pusat pelatihan Mossad di Erbil mengakibatkan Zionis tidak dapat melakukan lebih banyak serangan dan tak berkutik. Iran hari ini tidak seperti kemarin, kata Kreis. Iran disebut Kreis merupakan kekuatan sentral di wilayah tersebut. Kegigihannya dalam hal perjanjian nuklir membuktikan kepada semua orang bahwa waktu menyerah dan berlutut sudah berakhir. Pungkas Kreis. Inilah yang terjadi pada empat agen Mossad yang berhasil dihabisi Iran. Iran tangkap terduga mata-mata Israel jaringan Mossad. Iran menangkap lima orang yang dituduh memiliki hubungan dengan agen mata-mata Israel Mossad, sebuah jaringan mata-mata yang terdiri dari lima anggota yang berafiliasi dengan rezim Zionis diidentifikasi dan ditangkap, kata pernyataan intelijen polisi yang dikutip oleh kantor berita resmi Irna. Menurut laporan tersebut, jaringan itu telah melakukan kontak dengan seorang perantara dari Mossad dengan dorongan dari kepala kelompok separatis. Adapun sehari sebelumnya, Kementerian Intelijen Iran mengatakan agen yang terkait dengan Mossad yang ditangkap pekan lalu juga anggota Komala, sebuah kelompok marsis yang mencari otonomi untuk daerah berpenduduk kurdi di Iran Utara. Mereka duduga telah merencanakan untuk menargetkan situs sensitif di Republik Islam itu. Penuh diketahui, Iran dan musuh bebuyutannya Israel telah terlibat dalam perang bayangan selama bertahun-tahun. Teheran menuduh Israel melakukan sabotase terhadap situs nuklirnya dan pembunuhan tokoh kunci termasuk ilmuwan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!